Hai, apa kabar anak-anakku semuanya di rumah? Bu Guru harap anak-anak dalam keadaan sehat, baik, dan mempunyai semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama dengan ibu Guru Osiana. Dan hari ini kita akan belajar di tema 1, sub tema keempat, tentang hidup rukun di masyarakat. Nah sekarang kita langsung di pelajarannya. Anak-anakku sekalian, di sini ibu Guru memiliki beberapa gambar tentang hidup rukun di masyarakat. Nanti anak-anak perhatikan gambar dan simaklah penjelasannya masing-masing. Kita lihat di gambar pertama contoh hidup rukun di masyarakat yaitu kerja bakti. Kerja bakti dilakukan agar lingkungan tetap bersih, indah, dan rapi. Nah apakah di lingkungan kalian sering diadakan kerja bakti? Kalau iya, apakah kalian pernah mengikuti kerja bakti? Nah di sini kerja bakti membersihkan silokan dan membersihkan jalan raya agar lingkungan kelihatan bersih dan rapi. Sekarang kita lihat di contoh gambar yang kedua adalah musawara. Nah jika di lingkungan kalian ada terjadi permasalahan, maka sebaiknya permasalahan tersebut diselesaikan secara bersama dengan musawara untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Kita lihat di gambar yang ketiga menunjukkan contoh hidup rukun menghargai perbedaan agama. Nah di gambar ini memperlihatkan ada beberapa orang yang berbeda agama. Nah walaupun mereka berbeda agama, namun mereka tetap hidup rukun di lingkungan masyarakat. Di gambar yang keempat adalah contoh hidup rukun di lingkungan masyarakat yaitu berbagai makanan bersama. Nah kita lihat di gambar yang ini, ada seorang nenek, perempuan dan nenek laki-laki, mereka duduknya di pinggir jalan. Namun ada satu anak pemuda, dia membagikan makanannya kepada nenek tua itu. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita akan melihat perilaku masyarakat yang sesuai dengan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai pedoman dan pandangan hidup bagi rakyat Indonesia yang dapat diterapkan di lingkungan masyarakat. Berikut ini beberapa contoh perilaku di masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita lihat yang pertama, perilaku rukun di masyarakat yang sesuai sila pertama. Contohnya saling menghormati dan menjaga kerukunan walaupun berbeda agama. Perilaku rukun di masyarakat yang sesuai sila ke-2, contohnya membantu korban bencana alam. Perilaku rukun di masyarakat yang sesuai sila ke-3, contohnya membida-bedakan suku, agama, adat, dan ras dalam bergaul. Perilaku rukun di masyarakat yang sesuai sila ke-4, contohnya mengutamakan musyawara dan mufakat dalam mengambil keputusan. Perilaku rukun di masyarakat sesuai sila ke-5, yaitu berlaku adil kepada siapapun. Baik anak-anak kesekalian, materi kita di tema 1, subtema ke-4 sudah selesai. Nah sekarang, rukun akan kasih tugas. Anak-anak kerjakan tugas di buku MPP, halaman 111, 112, 113. Kerjakan di level 1, bagian A, nomor 1, sampai dengan 15. Kerjakan di buku tugas di PKM. Sudah selesai kerjakan, bisa dikumpul di sekolah. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa, anak-anak semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.